Angling Dharma adalah seorang raja dari kerajaan Malawapati. Ia dikenal sebagai raja yang bijak dalam memerintah. Angling Dharma disebut merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna. Angling Dharma dikisahkan gemar mengembara. Kegemarannya itu membawanya bertemu dengan istrinya, yaitu Diyah Dursilawati. Mereka berdua kemudian dinikahkan oleh Raja Basunando. Namun, Angling Dharma menikah lagi dengan putri Raja Bojonegari dan putri Raja Melawapati. Dari pernikahan itu, Angling Dharma melahirkan dua keturunan yang bernama Raden Danurweda dan Raden Angling Kusuma. Namun, kedua anak tersebut tidak mau melanjutkan tahta dari ayahnya dan memilih untuk kabur. Kisah ini beredar luas di masyarakat. Angling Dharma adalah seorang raja dari kerajaan Malawapati. Ia dikenal sebagai raja yang bijak dalam memerintah. Angling Dharma disebut merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna. Angling Dharma dikisahkan gemar mengembara. Kegemarannya itu membawanya bertemu dengan istrinya, yaitu Diyah Dursilawati. Mereka berdua kemudian dinikahkan oleh Raja Basunando. Namun, Angling Dharma menikah lagi dengan putri Raja Bojonegari dan putri Raja Melawapati. Dari pernikahan itu, Angling Dharma melahirkan dua keturunan yang bernama Raden Danurweda dan Raden Angling Kusuma. Namun, kedua anak tersebut tidak mau melanjutkan tahta dari ayahnya dan memilih untuk kabur. Kisah ini beredar luas di masyarakat. Namun, cerita tersebut hanyalah salah satu versi yang beredar. Di Bojonegoro, Angling Dharma justru diyakini merupakan salah satu titisan Raja Kediri Prabu Jayabaya. Seperti halnya dengan cerita rakyat di Jawa pada umumnya, Angling Dharma juga dikenal sebagai Raja Yang Dermawan. Meski begitu, Angling Dharma justru dikisahkan menikah dengan Setiawati. Mereka pun berjanji untuk sehidup semati. Namun, Angling Dharma melanggar janji tersebut lantaran memeluk seorang putri yang mirip istrinya. Akibat hal tersebut, Angling Dharma dikutuk dapat berbicara dengan hewan. Namun, kutukan itu berimbas pada dirinya yang harus terbuang ke hutan. Di sana, ia bertemu dengan tiga orang putri dari Raja Raksasa yang memusuhi Angling Dharma. Tiga orang putri itu rupanya dinikahi oleh Angling Dharma. Namun, suatu ketika Angling Dharma memergoki ketiga istrinya itu tengah memakan bangkai. Alhasil, Angling Dharma dikutuk lagi menjadi burung meliwis putih. Sobat mistis, tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.